Saudara Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri dari jabatannya. Pihak istana enggan membiarkan alasan dibalik pengunduran keduanya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden terkait pemberhentian terhormat terhadap kedua pejabat tersebut. Pengunduran diri ini, dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUD RI ke-79 di IKN. Bambang Susantono dilantik sebagai Kepala Otoritas pada Maret 2022 lalu. Selanjutnya, Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Bapak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau diri sebagai Wakil Kepala, Wakil Kepala UKN, karena ini menyebut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa, atau KKPPU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN.